Menurutmu apa yang akan terjadi jika seorang wanita ateis memakai hijab? Akankah ini dilarang atau dianggap sebagai kebebasan? Tentu saja dia melakukannya bukan karena Islam, tapi karena dia suka penampilannya, atau karena ada masalah dengan rambutnya. Bayangkan jika dia dilarang, atau jika pemerintah ikut campur dan mendiskriminasi dia, semua orang akan protes, ya kan? Lalu kenapa orang-orang dan pemerintah menolak serta menentang wanita yang ingin memakai hijab karena Islam? Jika dia menemukan arah hidupnya, dan memahami tujuan hidupnya di dunia ini melalui Islam. Mengapa dia dilarang berpakaian sesuai ajarannya? Sayangnya, di banyak negara di dunia, masyarakatnya sudah kehilangan toleransi terhadap hijab. Lalu, di mana nilai-nilai kebebasan dan berpendapat? Baru-baru ini ada sebuah berita viral. Di Perancis, akan ada larangan penggunaan abaya di sekolah bagi siswa berusia di bawah 18 tahun. Menteri Pendidikan menyampaikan kepada Kepala Sekolah bahwa dia akan menetapkan keputusan sebelum sekolah dimulai. Kita harus hentikan, dan kita akan hentikan. Tidak boleh ada abaya di sekolah kita. Lalu apa penjelasannya? Alasan dari larangan ini. Menteri tersebut berkata, identitas agama siswa seharusnya tidak bisa diketahui hanya dengan melihatnya saja. Terdengar seperti penjelasan yang tidak tulus. Tujuan buruknya jelas terlihat. Untuk menekan suatu keyakinan yang tidak bisa dikalahkan secara intelektual. Tapi lebih dari itu, ada kesimpulan lain di sini. Hijab tidak bisa 100% menampilkan pandangan agama seseorang. Kristen, Yahudi, atau siapapun bisa memakainya. Sesuai pilihan pribadi. Menurutku, bahkan orang ateis bisa memakai hijab. Ateis? Ya, karena menutupi diri itu sesuatu yang alamiah. Secara naluri, wanita cenderung melakukannya. Hari ini kita akan buktikan dengan sangat jelas dalam empat bagian. Pada tingkat paling dasar, hijab berarti perintah Allah untuk menutupi bagian tubuh tertentu. Hijab juga harus mencegah lekuk tubuh terlihat. Permasalahan yang akan kita bahas bukan tentang sulit atau tidak bagi seseorang. Tapi apakah fitrah atau kecenderungan alamiah membutuhkannya atau tidak. Jadi jika kamu punya perasangka dalam dirimu, aku minta kamu hilangkan sementara. Aku ingin kamu perhatikan logikanya. Tujuan menurut pandangan Islam. Berdasarkan statistik tahun 2020, 16,7 miliar dolar dihabiskan untuk keperluan kosmetik di Amerika. Aku tidak tahu apa artinya ini bagimu. Tapi bagiku, ini artinya ada banyak sekali wanita yang merasa mereka tidak cukup cantik. Media sosial dan budaya modern memberi kita persepsi kecantikan yang menganggapmu cantik jika sesuai kriteria yang mereka buat. Namun pada kenyataannya, sangat sedikit wanita yang berpenampiran seperti yang ada di foto atau TV dengan riasan tebal. Persepsi kecantikan ini jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, ketika seorang wanita terpengaruh, dia mulai merasa dirinya jelek dan rendah. Bayangkan seorang gadis bermain boneka Barbie dengan fisik yang berlebihan sejak kecil. Persepsi kecantikan yang jauh dari kenyataan akan terbentuk di pikirannya. Kemudian, dia mulai menganggap kecantikan palsu ini adalah benar karena sering menonton film dan sinetron itu. Kemudian, dia tumbuh dewasa dan mulai menggunakan sosial media. Di sana, dia juga melihat orang-orang yang tidak terlihat apa adanya. Lalu, dalam pikirannya mulai terbentuk standar kecantikan. Dan di saat dia membandingkan dirinya, dia merasa jelek. Setelah itu, dia punya dua pilihan. Pertama, dia akan berpikir semua orang melihat dia jelek. Dan psikologisnya akan terpengaruh. Dan banyak orang menjadi depresi karena ini. Kedua, untuk menghindari dianggap jelek, dia akan membuka diri sebanyak mungkin. Dia mulai berpakaian secara terbuka. Dia hidup demi penampilan, bukan demi diri sendiri. Dia mulai merusak fitrah dirinya demi penampilan dan pendapat orang lain, serta mengorbankan harga dirinya. Dia merias diri dengan cukup lama sebelum keluar rumah. Bisa juga dia mulai mengubah beberapa bagian tubuhnya melalui operasi jika ada kesempatan. Dua contoh tadi sudah sering terjadi. Lalu, yang mana yang akan dia pilih? Sebenarnya, dia tidak perlu memilih. Itu hanya pandangan yang orang paksakan padanya. Dia tidak perlu merasa bersalah dan menjadi budak keinginan serta nafsu orang-orang itu. Jika jatuh dalam perangkap ini, dia akan menjadi korban yang menuruti dan menampilkan diri untuk pandangan kotor pria. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang ini. Kesimpulannya, ini semua terjadi karena tidak mengenal konsep hijab. Kemudian, Islam mengatakan pada wanita, Kamu lebih tinggi dari penilaian siapapun tentang kecantikanmu. Allah ciptakan kamu dengan kecantikan yang unik dan spesial. Jika seorang wanita menggunakan hijab, mereka berprinsip, Aku tidak perlu mengikuti ketentuan orang lain. Hanya satu orang, pasangan hidupku, suamiku, yang mencintaiku dan menganggapku cantik. Dia akan menjalani hidup bukan karena pendapat orang lain, tapi karena Allah. Ada tiga aspek penting dalam pernikahan menurut para konselor dan terapi pernikahan. Kepercayaan, cinta, dan menghargai. Wanita secara alami mencari pasangan yang bisa membuat dia merasa damai, bahagia, dan aman. Begitu juga pria, ingin istri yang bisa dipercaya. Membina hubungan cinta dan bahagia. Untuk menjaga kebahagiaan keluarga, ikatan suci ini tidak boleh rusak. Konselor keluarga juga menekankan, Harus saling setia dan percaya pada pasangan untuk mencegah rusaknya pernikahan. Oleh karena itu, Islam menawarkan solusi menutupi bagi kedua pihak. Pada ayat 30 surat An-Nur, Allah berfirman, Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dengan kata lain, yang pertama ditutup adalah mata para pria, dan kemudian wanita diperintahkan untuk menutupi dirinya. Perlindungan ganda. Allah mengambil tindakan untuk melindungi keutuhan keluarga dan kebahagiaan di dalamnya. Sekarang ini ada pertarungan yang tidak terlihat antara dua tindakan menutup ini. Lalu apa yang terjadi jika keduanya hilang dari keluarga? Kepercayaan dan kesetiaan yang tadi kita bahas, perlahan-lahan akan rusak, mulai hancur dari dalam tanpa disadari. Dalam diri setiap wanita, ada keinginan untuk terlihat cantik dan mendapat pujian. Dan jika wanita ini tidak menggunakan hijab, maka akan muncul keinginan untuk dipuji karena kecantikannya, sehingga bisa menyebabkan seluruh hidupnya hanya agar dipuji dan dikagumi. Sehingga dia akan sering keluar rumah dengan pakaian terbuka menampilkan kecantikan, perawatan rambut, riasan wajah, dan perhiasan. Menurutmu, berapa banyak pria yang akan mengatakan, dia mungkin istri seseorang, aku tidak boleh memandanginya. Eksperimen sosial beberapa tahun lalu memberikan jawabannya pada kita. Seorang wanita berjalan di jalanan kota New York dengan pakaian terbuka selama lima jam. Sebagai hasil dari eksperimen ini, dia dilecehkan secara verbal sebanyak 108 kali. Lalu banyak orang yang memandang dia secara terang-terangan dengan niat buruk. Namun ada sesuatu yang menarik pada eksperimen ini. Wanita yang sama berjalan di jalanan kota yang sama selama lima jam, namun kali ini dia menggunakan hijab. Apa hasilnya? Tidak ada yang memandangnya seperti ketika mereka memandang dia sebelumnya. Ya, inilah realitas yang merusak keluarga. Baik disadari atau tidak oleh pasangan, perlahan-lahan merusak dari dalam kesetiaan dan kepercayaan antara pasangan. Dengan kecemburuan dan ketidakpercayaan, kesetiaan dan kedamaian rusak dari dalam. Seorang suami tidak terima jika orang lain menatap istrinya, melecehkan secara verbal, menyakiti dia, melukai hatinya. Dia cemburu dan memiliki, sudah menjadi sifatnya. Bagi wanita, dia ingin agar suaminya hanya tertarik dengannya, dan tidak melihat wanita lain dengan pandangan nafsu. Dua perasaan cemburu itu dan saling melindungi dari orang lain, bisa dicapai jika mereka berdua mengikuti perintah berhijab. Sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Jika kedua pasangan berhati-hati saling menutupi, apa yang akan terjadi? Eksperimen sosial menunjukkan pada kita wanita akan menjaga kecantikannya hanya untuk suaminya, sebagai bukti sejati kesetiaannya. Suaminya tidak akan khawatir kalau pria lain memandanginya. Begitu juga jika pria menjaga matanya. Dia menunjukkan kesetiaannya pada istrinya. Tidak akan ada keraguan di hatinya seperti, apakah dia melihat orang lain? Apakah ada orang lain di hatinya? Dia tidak akan merasakan keraguan seperti ini. Dia tidak akan mengalami kegelisahan seperti ini. Jadi tidak adanya kepercayaan dan kesetiaan, berarti mata yang mengarah keluar. Maka akan dimulailah kehancuran sebuah keluarga. Ada data-data serius yang kami temukan saat melakukan penelitian tentang topik ini. Aku juga akan menyebutkannya nanti. Ada sebuah penelitian yang dilakukan organisasi terkenal, Survei Sosial Umum atau GSS. Penelitian tentang tingkat perselingkuhan antara tahun 2010 hingga 2016. Dan hasilnya mengerikan. Di antara pasangan yang disurvei, 20 persen pria dan 13 persen wanita berselingkuh. Dengan kata lain, perselingkuhan terjadi pada satu dari empat keluarga. Lalu penelitian tersebut menemukan 40 persen dari pasangan selingkuh, kemudian bercerai. Bukankah hasil penelitian selama enam tahun ini mengerikan? Memuktikan bahwa tidak menutupi diri bagi kedua pihak dapat merusak keluarga. Lalu psikologi di balik perselingkuhan sangat berbeda. Tidak semua orang yang melakukan bisa menyembunyikannya. Aku bukan bicara tentang tertangkap basah. Pusat tes kesehatan melakukan survei 441 subjek pada tahun 2021, dan 47,7 persen dari mereka yang berselingkuh mengaku pada pasangannya dalam seminggu. Sedangkan, 26,6 persen menunggu hingga sebulan. Dengan kata lain, tidak bisa disembunyikan karena menyesal. Pasti akan terbongkar, dan kemudian menyebabkan perceraian atau luka yang tak bisa diobati. Apakah hasil ini akan terjadi jika seluruh negara mempraktekkan tindakan menutupi diri ini dan menjaga tubuh serta mata dari siapapun kecuali pasangannya? Silahkan kamu nilai sendiri. Petinju terkenal Muhammad Ali menjelaskan hijab kepada putrinya. Dia berkata, Setiap benda berharga yang Allah ciptakan di dunia ini tertutup dan sulit didapatkan. Di mana kamu temukan berlian? Jauh di dalam tanah, tertutup dan terlindungi. Di mana kamu temukan mutiara? Jauh di dasar laut, tertutup dan terlindungi di dalam kerang yang indah. Di mana kamu temukan emas? Jauh di dalam tambang, tertutup berlapis-lapis bebatuan. Kamu harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Tubuhmu suci? Kamu jauh lebih berharga dibanding berlian dan mutiara. Oleh karena itu, kamu juga harus menutupinya. Kamu akan terlindungi. Hijab melindungi wanita agar tidak mudah dijangkau. Hijab membuat wanita berharga. Tidak ada yang bisa melihat seujung rambut pun, tanpa izin darinya. Ingat eksperimen sosial yang dilakukan di jalanan kota New York. Ketika seorang wanita berjalan dengan pakaian terbuka, dia menerima banyak tatapan mata orang. Dia menerima pandangan menjijikan. Tapi saat dia berjalan dengan mengenakan hijab, dia menunjukkan siapa pemilik tubuhnya sesungguhnya. Dia memberikan pesan bahwa dia bukan hanya tubuh, tapi punya jiwa yang membuat dia berharga. Ingat tadi kita bahas, ada dua tindakan menutup itu. Satu untuk wanita dan satu untuk pria. Ketika dua pihak tidak mengikuti aturan ini, mereka akan saling menarik seperti magnet. Kemudian aturan dunia mulai diabaikan. Hasrat seksual menjadi tindakan, menjadi hubungan tidak sah, penyimpangan, bahkan menjadi kriminal. Pria dan wanita sama-sama punya tanggung jawab. Ketika mereka tidak memperhatikan perintah, keduanya sama-sama salah. Tidak ada yang bisa menyangkal ketika keduanya gagal melindungi diri. Nilai sesungguhnya seorang wanita terabaikan dan terlupakan. Dan sayangnya, wanita mulai dilihat hanya sebagai objek seksual. Di sini aku tidak berkata bahwa hanya wanita yang salah. Keduanya melanggar aturan tentang menutupi diri. Pria dan wanita saling menarik, dan muncul hasil yang mengerikan. Namun sayangnya, wanita yang paling menanggung beban atas hasil perbuatannya. Mari kita perhatikan kenyataan ini melalui data lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh CDC, pada tahun 2020, hampir 500 ribu aborsi dilakukan di Amerika. Dan 86 persen dari kehamilan ini di luar pernikahan. Dalam setahun, 400 ribu orang dibunuh di satu negara karena hubungan yang tidak sah. Tentu saja ini keputusan yang sangat sulit bagi wanita. Oleh karena itu, banyak yang memilih untuk melahirkan. Menurut penelitian dari organisasi yang sama, di tahun 2021, di Amerika telah terjadi kelahiran sebanyak 1,4 juta dari hubungan tidak sah. Ibu mengandung anak, merawat anak, dan berusaha membesarkannya bertahun-tahun sendirian. Dan selama proses itu, tidak ada dukungan dan bantuan dari ayah anak tersebut. Bayangkan kondisi psikis seorang ibu di situasi itu. Dan bayangkan juga kondisi psikis anak itu tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Dan sekali lagi, penjegahannya ada pada dua perintah di Al-Quran yang tadi kita bahas. Ketika Nabi Muhammad SAW berbicara tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, beliau berikan satu tanda seperti ini. Akan ada 40 wanita untuk setiap pria. Tentu ada perumpamaannya di sini. Arti dari hadis ini telah dijelaskan, tapi ada arti lain yang sedang terjadi tepat di hadapan kita. Ketika kedua pihak tidak mengikuti perintah menutupi diri, keinginan menikah berkurang. Ketika pria melihat ratusan wanita berbeda, dia merusak fitrah dirinya. Dan ketika wanita menghadapi banyak pandangan, dia akan merusak jiwanya. Inilah dampak dari tiga aspek yang tadi telah kita bahas. Coba kita perhatikan hal berikut. Pria yang moralnya telah rusak karena tidak menahan diri, tidak mau berkomitmen pada satu wanita. Dia anggap itu sebagai batasan. Dan karena persepsi kecantikan ini telah menyimpang, dia tidak bisa temukan yang dia inginkan di satu wanita. Jadi dia tidak mau berkomitmen pada siapapun. Kemudian karena dia tidak percaya pada orang lain, dia tidak mau punya hubungan serius. Dia berhubungan dengan wanita-wanita berbeda sepanjang waktu. Kita sering dengar orang seperti ini yang pacaran dengan beberapa orang di saat bersamaan kan? Pikirkan berapa banyak wanita yang berhubungan dengan pria seperti ini sepanjang hidupnya. Tapi jiwa wanita mencari seorang pria yang bisa dia percaya, dapat diandalkan, dan dia cintai. Jika dia tidak mencari pria seperti itu sesuai kriteria Allah, dia akan selalu menemui pria seperti tadi. Sekarang jika kamu pikirkan dua kenyataan ini, bukankah situasi saat ini sesuai dengan ungkapan 40 wanita untuk satu pria? Pria berpikir kalau hidup seperti ini akan membuat dia bahagia. Tapi dia tidak sadar sedang merusak dan menyakiti hatinya sendiri dengan menjauh dari ketentuan halal yang telah Allah berikan. Dan kerusakan di hatinya ini bisa menghalangi kebahagiaannya dalam pernikahannya di masa depan. Pria yang melihat 40 wanita ini dan seorang wanita dari 40 ini sama-sama tidak akan merasakan kedamaian seutuhnya. Dan sekali lagi, wanita yang paling menderita. Jadi Islam menjanjikan banyak musibah dapat dicegah hanya dengan dua perintah ini. Seperti keempat hal tadi, masih banyak lagi yang bisa diperhatikan, tapi semuanya membuktikan bahwa hijab bukan hanya perintah biasa. Memang sudah sifat alami pria dan wanita. Memang cenderung kita lakukan suatu perintah dari Allah yang bijak, logis, dan bermanfaat yang telah menciptakan surga dan dunia. Yang menciptakan manusia dan semua sifat dalam tubuhnya. Yang menciptakan sesuatu pasti tahu yang terbaik untuknya. Dan tahu yang terbaik baginya. Pasti yang tahu tentangnya. Ketika Allah SWT yang menciptakan kita, memberi kita perintah dalam Al-Quran untuk menutupi diri. Apakah mungkin dia melakukan itu agar kita tidak bahagia? Atau dia melakukan itu agar kita bisa dapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang telah lama kita cari? Sekali lagi kita mengerti jika manusia tidak mengikuti perintah dalam Islam. Jangankan mengobati perasaan tidak bahagia itu, kita bahkan tidak akan bisa memahaminya. Sedangkan untuk negara yang memulai diskusi ini, Perancis atau negara lainnya, kamu tidak bisa melawan fitrah dengan melarang hijab. Ketika kamu berbicara, kamu menekankan pentingnya kebebasan. Tapi nyatanya, kamu menghalangi kebebasan orang. Jadi bukan kebebasan yang kamu inginkan, tapi hanya kebebasan sesuai keinginanmu saja. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa menang melawan Islam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!